selamat sore berjumpa lagi di channel pertenak babi salam sehat, salam sejahtera salam pertenak di video kali ini saya akan membahas tentang pembuatan pakan basah untuk ternak babi disini saya menggunakan debok pisang dan talas dan ini proses pencacahan jadi pencacahan ini saya memakai mesin sanyo bekas yang saya modifikasi menjadi mesin cacah jadi seperti ini teman-teman sederhana seperti ini tapi bisa menghasilkan yang sempurna dan ini mesin cacah untuk debok pisangnya teman-teman ini proses pencacahan debok pisang jadi seperti ini prosesnya saya juga mesin yang sama jadi seperti ini kita agak kupas untuk debok pisangnya teman-teman teman-teman jadi agar nanti tipis jadinya ini proses pencacahan untuk debok pisang ya teman-teman buat teman-teman kalau punya mesin yang nganggur bisa dijadikan untuk alat pencacah debok pisang atau alat pencacah untuk talas dan teman-teman seperti inilah hasilnya hasil dari pencacahan debok pisang ya teman-teman ya jadi untuk satu batang pisang itu tidak sampai setengah jam sudah selesai mungkin kurang lebih 20 menit itu selesai untuk satu batang jadi lebih cepat dan ini proses pengisian air di debok pisang dan talas tadi kita masak sampai matang untuk pakan ternak babi indukan atau babi-babi lainnya yang proses penggemukannya pakai pakan basah ya teman-teman jadi untuk pengisian air itu secukupnya saja jadi ini drum yang saya sudah saya potong saya isi air setengah jadi setelah air sudah cukup saya kasih ikan asin saya campur di air yang sudah saya isi tadi ya teman-teman supaya nanti airnya itu berbau panis dan ini talas yang sudah saya potong jadinya seperti ini teman-teman nanti kita tuangkan juga di drum tadi seperti ini teman-teman kita tuangkan di drum yang tadi ya teman-teman dan saya juga menggunakan meniran meniran singkong jadi ini untuk campuran ternak babi saya menggunakan meniran singkong teman-teman disini saya cari di BW atau beli di BW ya teman-teman ini meniran meniran yang sudah digiling yang sudah menjadi rejek jadi saya untuk ternak babi nah ini proses pemasakan itu dipuk pisang ini meniran jadi kita masak teman-teman ini sampai matang jadi perlu waktu agak lama untuk memasak pakan-pakan ini teman-teman supaya merata supaya matangnya sempurna jadi sekali buat saya itu tiga drum teman-teman nah kalau sudah matang kita memisahkan jadi seperti ini hasilnya dari debok pisang dari talas dari meniran teman-teman ini sudah saya kasih ampas tahu sebelum pengadukan nah ini kan jadinya seperti ini teman-teman ini sudah saya campur dengan ampas tahu ini meniran jadi kita kasih makan jadi ini saya kasih untuk makan 5 ekor untuk penggemukan saya campur dengan vegetin nutrisi dan gula kita campur karena ini pakan basah jadi kita langsung tuangkan saja jadi satu ember ini setengah tutup saja dan ini calon indukan dan ini tiga ekor yang saya kasih VGT nutrisi ya teman-teman supaya nafsu makannya bertambah terus dan proses penggemukannya itu lebih cepat ini calon indukan dan ini juga oh kalau ini si jantan ya teman-teman ini buat jantanan ini tiga ekor calon indukan dan ini teman-teman yang lima ekor sudah kelaparan dan badannya ini bagus teman-teman ini pakan basah ya teman-teman ya tapi untuk badannya itu sangat bagus ini saya kasih pakan basah dicampur nutrisi tadi ya teman-teman jadi pakannya ini debuk pisang talas air ikan asin meniran VGT nutrisi dan gula dan ampas tahu teman-teman ini satu ekor calon indukan ini teman-teman makannya sangat lahap ini sangat lahap sampai berebut satu ember tidak lama habis teman-teman mungkin sekitaran tiga menit sampai empat menit itu satu ember habis lima ekor jadi kebutuhan untuk lima ekor saya kasih pakan tiga ember setengah jadi dua ember tiga ember yang besar satu ember kecil ya teman-teman jadi ini ini sudah yang ketiga setengahnya ini lihat teman-teman pahannya sangat besar sangat gede ya teman-teman ini calon indukan jadi buat teman-teman yang baru bergabung silahkan di subscribe channel pertenak babi di like di komen dan di share ya teman-teman kalau teman-teman punya masalah di ternak babinya silahkan tanya-tanya di komentar atau di whatsapp juga boleh jadi untuk berbagi pengalaman kalau teman-teman mempunyai pakan yang lebih bagus pakai pakai pakan teman-teman sendiri demikian video dari pertanak babi salam sehat salam sejahtera salam pertanak salam sejahtera salam sejahtera selamat menikmati Terima kasih.